Nama Nadia Sapira Nadia juga kemudian melebarkan sayapnya ke industri film layar lebar. Namun kini, sosoknya seakan menghilang dari dunia hiburan yang membesarkan namanya. Wajahnya sudah jarang terlihat di layar kaca. Lantas seperti apa kondisi terkini Nadia Sapira sekarang? Usut punya usut, absennya sang aktris dari dunia peran itu bermula karena ia fokus untuk melanjutkan studi hukum di London, Inggris. Ia pun memutuskan untuk berkarir menjadi seorang pengacara. Bahkan pasca lulus, Nadia Sapira membangun firma hukum sendiri yang bernama Bayu Putra Huta Soed Gani. Akan tetapi, kabar terkini juga menyebutkan pemain film coklat strawberry itu sudah dipersunting tambatan hatinya. Nadia Sapira menikah dengan seorang pengusaha tajir bernama Mikael Mirdan. Akad pernikahan mereka digelar di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan pada tanggal 12 Desember tahun 2019 silam. Sementara acara resepsi diadakan di New Zealand. Sayangnya perhelatan pernikahan itu digelar secara tertutup. Hanya para tamu undangan yang diizinkan masuk ke lokasi. Informasi dari WO, wedding organizer, tidak diperuntukkan untuk media, kata petugas keamanan Darmawangsa, kebayoran baru, dikutip dari Tribun Timur. Namun sejumlah foto rangkaian pernikahan mereka dibagikan di media sosial Nadia Sapira. Mulai dari potret saat pengajian berlangsung hingga acara resepsi di New Zealand, termasuk dengan souvenir untuk para tamu undangan. Usut punya usut, rupanya pemilihan New Zealand sebagai lokasi resepsi tersebut dilakukan lantaran wanita 34 tahun itu memiliki impian menikah di sana. Dream day, dream location, dream team and mostly is a retic with my love and honest, tulis Nadia Sapira di akun Instagramnya sejumlah potret kebersamaan mereka sebagai pasangan suami istri juga tersebar di media sosial. Seperti yang Nadia bagikan pada Maret tahun 2021 lalu. Dalam potret tersebut, ia dan sang suami yang mengenakan pakaian serba hitam terlihat berfoto bersama di tengah sebuah acara. Begitu pula dengan foto mereka tertanggal, tanggal 26 Juni tahun 2021 lalu. Nadia Sapira membagikan sejumlah foto liburannya bersama suami dengan latar belakang pegunungan. Keduanya duduk berhadapan di dalam sebuah saung sambil menikmati sajian hidangan yang ada di tengah mereka. Sayangnya tidak disebutkan lokasi persis keberadaan keduanya itu. Momen liburan juga kembali terlihat pada Juli tahun 2021 lalu. Nadia Sapira terlihat menghabiskan waktunya bersama suami serta teman-temannya. Bukan hanya itu, perempuan berambut panjang itu juga mengajak hewan peliharannya untuk berlibur bersama. Sukah Memorable Sunday, kata Nadia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!